Bagus banget, kalian pasti tau aku selalu pake toner N-Pure ini Aku contohinnya untuk dipake Sama mbak, aku juga pake produk ini Untuk ngilangi beruntusan di jidat aku Aku cuma pake tonernya, tapi menurut aku tonernya bagus banget Dan kayaknya viral juga sih Aku udah pake, ini kondisi jidat aku Kayaknya skin barrier-nya rusak deh Banyak beruntusan kecil disitu Ada beruntusan gede juga Dan beruntusan aku sekarang tinggal ini Kayak berkurang banget gak sih? Biasanya ini aku tuangin ke kapas Dia ada kandungan centella siatica-nya Bisa untuk ngilangi beruntusan Sekaligus cerahin wajah kita Kayaknya ini kalo misalnya produknya habis Aku bakal repurchase lagi Karena pastinya aku butuhin toner ini Untuk ngilangin jerawat-jerawat kecil di kening aku Alias beruntusan yang menyebalkan ini Kecil sih, tapi menurut aku ganggu banget Hello, sini kumpul dulu buat kalian yang masih bingung Nyari sunscreen ternyaman, terenak Dan pastinya termurah Liat aja sendiri deh finishnya Bener-bener kulit tuh kayak terhidrasi, sehat gitu loh Sunscreen ini juga aman banget dipake kalo kulit lagi berjerawat Karena ini tuh ada kandungan salicylic acid Titi dan centella asiatica Pasti kalian kaget dengan harganya Karena ini tuh cuma 30 ribuan Kayak jaman sekarang itu Gak ada sunscreen sebagus dan semurah ini Ini gak gerisih sama sekali Dan nyaman dipake untuk semua jenis kulit Termasuk kulit berjerawat Ini unscented centella sunscreen dari Runaskin Jangan khawatirin tuh juga udah bepem kok Yakin nih gak mau check out toner ini Bagi kalian yang lagi nyari toner untuk mencerahkan Terus melembabkan juga Dan murah Bisa banget sih beli toner ini Nah biasanya kalo kulit aku lagi kerasa kering banget Aku kompres pake kapas silkout kayak gini Muka aku jadi adem seger gimana gitu Yuk temen-temen pada check out sekarang Keburu show up loh Hai guys Jadi di video sebelumnya tuh banyak banget yang nanyain hair care aku Jadi setiap aku keramas tuh pasti aku sempetin buat kerimbat Disini aku pake hair kerimbat dari Makarizo Dan aku pake variannya Aloe and Melon Extract Aku applyin dari batang rambut sampai ujung rambut Dan gak lupa ke akar rambutnya Udah ke apply semua Aku pijet-pijet rambutnya Tinggal kita tungguin deh sampe meresap Kurang lebih 3-5 menit Udah gitu jangan lupa dibilas ya Sebelum aku keringin rambutnya Aku tuh selalu pake Makarizo Advisor Buat ngelindungi rambut aku dari panas hair dryer dan catokan Udah gitu tinggal aku styling deh rambutnya Dan gak lupa aku tuh selalu pake hair fragrance varian cherry blossom Biar wangi terus Dan dia tuh bisa memprotek rambut kalian dari sinar UV Udah jadi resiko kalo mau coba-coba skincare Jadinya gini Kalo gak cocok muka jadi iritasi Jadi merah gitu Tapi jangan khawatir Karena ini bisa hilang kok dalam hitungan jam Dari dulu aku selalu bilang ke kalian Kalo kulit aku merah-merah Pasti jawabannya adalah dikompres Kompres pake air saffron Itu ngaruh banget di aku untuk ngilangin kemerahan Tinggal tunggu selama 2 jam kulit udah balik kok Yang udah ngikutin aku dari dulu Pasti udah tau face mist ini Aku pake ini udah dari tahun lalu Dan udah abis berbotol-botol Dari yang belum bepom Dari sekarang udah bepom Kandungan di face mist sekarang ini Ada niacinamide, hyaluric acid, kolagen Dan tetep ada propolisnya Face mist ini rekomen banget sih Buat kulit kalian yang suka iritasi Link produk ada di bio Misi muka aku pas 1 minggu lalu Jarang banget pake sunscreen di outdoor Jadinya kusam banget banyak dark spot juga Dan ini sekarang kondisi muka aku Dark spot di muka aku Jujur lebih mendingan banget Daripada sebelumnya Bener-bener hilang Semenjak aku rutin Pake serum ini Serum ini bener-bener ngebantu banget Untuk kulit aku Dan jujur manfaat dari serumnya Juga bekerja lebih cepat Di kulit aku Bahkan terasa banget hasilnya Aku akan rekomendasi serum ini ke kalian Terus nampang untuk kulitnya yang kusam Banyak jerawat Kalian wajib banget pake serum ini Karena ini penyelamat kalian Dan selamat mencoba Sampai jumpa